Nah, sekarang kita lagi jalan di Jalan Notosuman. Oh, ini Jalan Muhammad Yamin, makanya aku bingung. Mas Dimas, Jalan Notosuman, Jalan Notosuman, Jalan Notosuman, mah nggak ada. Dulu ada. Sekarang udah ganti. Oh gitu. Tapi nggak mungkin kan mereknya ganti. Oh, Serapi Notosuman. Dan ini sudah ada sejak tahun 1923. Artinya 2 tahun lagi, 100 tahun. 100 tahun, legend guys. Bangga, proud. Oke. Lagi pada masak tuh. Masuk yuk. Kita lihat dulu guys. Nah, ini dia nih Mas Dimas. Hei Mbak. Serapi yang terkenal banget. Halo Mbak, apa kabar? Jadi sekarang kita lagi ada di Serabi Notosuman. Bener. Ibu Andayani. Ini kita mau coba bikin, jaring dong Bu. Satu aja. Gimana sih cara bikinnya Bu? Oh, ini udah di pembakaran ya? Iya. Oh. Oh. Allahu Akbar. Emang ambil otak begitu. Emang ke atak. Oh nggak. Oh, cuma gitu aja ya? Terus? Oh, kasih santannya bisa ya? Bukan dicampurin ya? Oh. Nanti dia nyemek gitu dalamnya ya. Oke. Sekarang Mas Dimas yang santanin ya. Adonannya diaduk-aduk, lalu dituang ke dalam catakan. Ini berapa lama kira-kira Bu? Tutup, tutup, tutup. Tutup, tutup. Coba taburin ya. Nah, di sini ada dua rasa. Ada yang putih, rasa original. Juga ada rasa coklat. Ini buat aku boleh ya nanti ya mbak ya? Jangan kasih orang, jangan dijual loh. Nah, untuk yang coklat tinggal ditaburkan coklatnya. Setelah semuanya selesai diproses, tinggal diletakkan ke dalam satu tambah besar. Bedanya serabi Solo dimakan kering tanpa saus atau kuah macem-macem, guys. Semua rasa udah ada di adonan serabi itu sendiri. Hey guys, tuh. Ini Mas Dimas sudah selesai yang coklatnya. Bagus ya. Kita angkat, guys. Tuh. Bagus loh. Terlalu wangi sekali. Nanti kalau udah jadi guys, bentuknya kayak gini. Ini kita buka ya. Lihat ya isinya ya. Sebelum nanti kita makan. Nih, lucu ya. Nah, pas dimakan. Endual. Ini sih enak banget. Yuk. Kita makan di dalam aja yuk. Yuk. Kuih. Ya, makan banyak ya bu ya. Thank you. Serabi, serabi. Kue, kue. Coba lagi. Ya kuk buyers. Devang marijuana-nya ya. Ya kan?